Ya, yang menjadi pertanyaan adalah uji ulang pra-peradilan ataupun peradilan maksud kami mengenai kasus PINA dan EKI ini perlu kah gitu? Itu menjadi pertanyaan dan kita akan membahasnya di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Al-Azhar. Selamat pagi Prof. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Semangat ya, kita akan membahas mengulik-mengulik ya? Semakin menarik. Iya akan semakin menarik ya. Kemudian ada Irjen Purnawirawan, Arianto Sutandi, penasehat Ahri Kapolri. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya? Tetap semangat. Kemudian juga ada Pak Farid Waji, anggota Komisi Yudisial 2015 hingga 2020. Selamat pagi Pak Farid. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu ke Pak Arianto. Ini seberapa urgensinya eksaminasi dilakukan? Dan apakah ketika eksaminasi dilakukan ini akan membuat terang benderang? Baik, terima kasih Pak. Masalah urgensi apa tidak, saya tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi ya gini, ini jadi seakan-akan peradilan yang dulu itu, 2016 itu, sangat tidak berjalan sesuai dengan proses yang seharusnya. Akibat dari pada publik yang mendapatkan informasi mengenai kejadian itu ya. Sayangnya kejadian itu kan cuma dari film, kemudian dari penyataan media sepotong-sepotong dan sebagainya. Sehingga publik sekarang sudah terkooptasi bahwa sistem kerja polisi dulu tidak bagus. Termasuk juga sistem peradilan waktu itu perlu dipertanyakan. Makanya banyak yang menuntut seperti itu ya. Tapi pengalaman saya sebagai penyintik 50 tahun ya, apabila kasus ini diekspos seperti ini, hampir semua kayak gini yang terjadi. Selalu timbul pro dan kontra gitu. Nah timbul pro dan kontra itu endingnya kepada di peradilan sebetulnya. Karena disitu sudah akan diteliti dari sudut ya yang melaporkan bagaimana, yang menuntut bagaimana, yang membela bagaimana itu dikupas habis disitu. Cuman kan selama ini tidak pernah di ekspos gitu. Sebagai contoh saja sekarang ya, ini polisi kan saya sarankan, sampaikan kepada publik apa yang kamu kerjakan gitu. Ada yang mengkritisi, barang-barang polisi menyampaikan kepada rakyat lah sekarang jadi banyak pertanyaan gitu. Ya kayak gitu ya. Kalau bagi saya, eksaminasi daripada peradilan ini menurut saya, ya akan percuma. Karena begini, sudah ada sistem hukum, terjadi sengketa di masyarakat itu, ada positif dan negatif, sengketa begitu ya, itu hanya pakai, karena ini masuk dalam ranah pelanggaran bidana atau kesehatan ya, itu ya pakai di sistem yang sudah diatur dalam buhak acara bidana. Acara bidana itu ya, pertama kali dari ditapatkan laporan ya, kemudian polisi bagiannya adalah menyitik, menyitik itu mencari terangnya perkara gitu, kemudian hasil penyitikan itu diungkapkan di dalam berkas, kemudian diserahkan kepada jaksa. Jaksa itu meneliti, apakah ini cukup unsur pidananya, dan prosesnya benar, sehingga bisa dipakai untuk penuntutan. Kemudian dikirimkan hakim, disitulah hakim meneliti kebenaran, daripada apa yang terjadi di lapangan itu, dengan dasar BAB, dan kemudian mencari saksi-saksi yang meringankan, atau memberatkan. Disitulah kemudian hakim memutus. Ini kan proses itu sudah dilakukan, semua gitu. Nah, tapi kan sekarang dianggap, wah itu semua hongkali kong itu, nggak benar semua, kan seakan-akan dipocokkan kayak gitu, polisi dengan jaksa, dengan hakim, sepakat untuk memenjarakan orang ini. Itu yang terjadi. Jadi, menurut saya, kalau seandainya seperti ini, kemudian eksaminasi, eksaminasi, sebetulnya ya kurang tepat. Karena akhirnya juga, kembali kepada klarifikasi lagi. Percuma dan kurang tepat. Tapi setidaknya ada yang mengatakan bahwa, dengan eksaminasi ini, setidaknya akan mengembalikan marwah ke polisian, Pak. Meskipun ditemukan di lapangan, nah marwah punya jadi, oh ya, berani mengakui, berani memperbaiki. Akhirnya kan, tujuannya seakan-akan dulu, polisi sudah melakukan tindakan yang tidak betul, ya gitu. Mengakui gitu. Bagi saya, kalau untuk kasus ini, 2016 ini, polisi sudah melakukan tugasnya, sesuai dengan apa yang adanya, yaitu penyintikan, dan membuahkan hasil, berkas perkara, yang berkas perkara itu, dipakai oleh jaksa, dinyatakan tidak ada cacat, kemudian dipakai untuk menuntut, dan hakim sendiri, membuktikan bahwa tersalah. Sudah terhukum. Itu tugas polisi selesai, Pak. Ada pun ada, kemudian ada cacat, misalkan, dulu dipaksa, dan sebagainya. Di dalam mekanisme mengukum, sudah ada, jalur-jalur bagaimana mengawasi itu, gitu. Kalau saya boleh menyampaikan ya, Pak. Ini seturnya ya, ini sering terjadi, saya sebagai penyintik itu, bahwa semua penyintikan itu, semua tidak perfect, Pak. Oke. Ini adalah kelemahan daripada sistem hukum kita. Artinya apa? Kelemahan bagi hukum ini, untuk mengawasi bagaimana kegiatan penyintikan polisi itu, diawasi dengan ini, sistemnya sampai sekarang, menurut saya sih, masih lemah ya. Oke. Guap sendiri tidak melihat bagaimana, misalkan gini, penyintik itu harus menyampaikan apa yang diterima. Tapi kan tidak selama ini. Polisi kadang-kadang, memilih-milih yang, kalau dia cenderung kepada pelapor ya, milihnya yang memberatkan ini. Oke. Gitu. Jadi, jaksa juga begitu, kan sudah ada, meneliti, apa itu, kebenaran perkara itu. Tapi sekarang kan ternyata, yang kayak gitu, masih lolos kan gitu. Oke, bisa ditanyakan. Kan juga demikian sama saya. Kayak ini, kalau begitu. Pak Farid, Pak Farid. Yang waktu itu masih menjabat, sebagai anggota Komisi Judisial ya, apakah ini jadi perhatian juga pada saat itu, jadi pertanyaan juga oleh Pak Arianto, pada saat itu, kenapa memang berkas yang belum lengkap, kenapa diterima, dilakukan penuntutan, dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pertanyaan juga. Pak Farid, apakah ini menjadi perhatian pada saat itu, Pak? Ya, terima kasih. Sehingga saya dalam kaitan itu, untuk kasus ini tidak masuk dalam ranah pengawasan Komisi Judisial, karena memang dari pengalaman, satu perkara itu bisa menjadi dipantau oleh Komisi Judisial, yang pertama terpublikasi dengan luar, sehingga menjadi perhatian publik, apalagi kemudian ada timbul pro dan kontra. Lalu kemudian yang kedua, sehingga saya untuk kasus ini juga tidak ada permintaan khusus dari pihak-pihak terkait, untuk dilakukan pengawasan terhadap, pengawasan pemantauan persidangan oleh pihak-pihak, sehingga kemudian, kalau yang seingatan saya gitu, untuk kasus ini memang tidak masuk dalam catatan bagian dari pengawasan atau pemantauan persidangan oleh Komisi Judisial. Cuman mungkin perlu difahami dalam konteks pemahaman ekseminasi ini, mungkin Pak Arianto tadi, mungkin pendekatannya berbeda, kalau konteksnya untuk pendekatan hukum, bukan dalam rangka untuk, dalam tanda petik ya, mengobrak-abrik proses persidangan, tapi lebih yang saya pahami, Pak Rezek itu mengusulkan, ini kasusnya diulik-ulik lagi, lalu kemudian, dilihat kemudian, apakah ada kelemahan-kelemahan misalnya, atau petunjuk-petunjuk lain, dan atau kemudian, apa, katakanlah perintah hakim untuk kemudian melakukan, misalnya, karena terdakwa tidak, apa, katakanlah ada pihak-pihak lain yang seharusnya dihadirkan, didudukkan sebagai terdakwa, tetapi ternyata kemudian tidak dihadirkan sebagai terdakwa, atau kemudian ada proses-proses lain yang dianggap keliru, sebenarnya, bukan bermaksud untuk, apa, membuka, apa, membuka kembali kasus itu, lalu kemudian mencari siapa yang salah dan benar, tapi dalam rangka untuk menjadikan kasus yang ada sekarang, sebagai pintu masuknya adalah, dengan melakukan eksaminasi sebagai sebuah pilihan, untuk melancurkan proses hukumnya atau tidak, jadi bukan dalam rangka mengkoreksi putusan pengadilan, tapi dalam rangka untuk membuka tabir-tabir lain, apakah ada yang perlu dibuka atau tidak, kira-kira seperti itu sebenarnya, kalau yang saya pahami, agar kemudian ada eksaminasi ini.